Seminggu berlalu, Anika sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Syairah sangat bahagia karena Nevan mengizinkan Anika tinggal bersama dengan keluarga di Askara. Mami Kimi dan Tuan Kelvin pun tidak masalah kalau Anika dan Nevan ingin tinggal di rumah di Askara. Mereka ingin memberikan waktu untuk Anika supaya dekat dengan orang tuanya. Kalau mereka kangen dengan cucunya, mereka bisa langsung datang ke mansion di Askara. Anika menempati kamar baru yang sudah didesain sesuai keinginan sang putri. Ares putra Anika juga punya kamar sendiri di samping kamar Anika. Gimana sayang, kamu suka kamarnya enggak? Kalau tidak suka, kamu bisa merenovasinya, tanya Syairah. Anika suka, mam. Terima kasih sudah repot-repot membuatkan kamar baru untuk Anika. Ucap Anika sambil memeluk maminya. Kamu putri mami. Mami akan memberikan yang terbaik untuk putri mami. Mami senang karena akhirnya kamu mau tinggal di rumah ini. Saud Syairah mencium kening putrinya. Kalian ini sudah seperti teletabis aja. Bentar-bentar pelukan, bentar-bentar ciuman. Setelah kali enggak meledek mami dan adiknya. Biarin aja, syirik. Ketus Anika. Dari belakang, Eros menghampiri putranya dan menarik kuping putranya. Suka sekali menggoda adikmu. Awas aja kalau adikmu enggak betah. Terus minta pindah ke rumah Alexander lagi. Ucap Eros memberikan sedikit ancaman kepada Kalinga. Anika tersenyum penuh kemenangan karena merasa dibela sama dadinya. Kalau dia mau pindah ke sana ya biarin aja. Kan dia ikut suaminya. Ucap Kalinga. Kamu ini. Mami baru merasa dekat dengan adikmu. Lalu kamu menyuruh adikmu jauh lagi begitu. Mending kamu aja yang pergi. Kemana gitu. Biar tidak jomblo terus. Saud Syairah dengan kesal. Anika tertawa cekikikan melihat kakaknya yang kena ulti maminya. Kalinga mendengu sebal. Menatap Anika dengan tatapan permusuhan. Sayang. Panggil Nevan masuk ke dalam kamar sambil menggendong putranya yang menangis. Kenapa Hani? Tanya Anika. Gak tahu sayang. Mungkin dia haus. Jawab Nevan sambil memberikan putranya kepada sang istri. Nevan mengajak yang lain keluar meninggalkan Anika yang sedang menyusui putranya. Dengan ditemani Syairah. Eros mengajak Nevan dan juga Kalinga mengobrol di ruang keluarga. Siapkan acara untuk penyembutan Anika gak? Daddy ingin mengenalkan Anika ke publik. Ucap Eros. Nanti ajalah dad. Anika baru juga melahirkan. Saud Kalinga. Bagaimana kalau bulan depan? Eros minta pendapat kepada mereka berdua. Itu lebih baik om. Kalau saat ini keadaan Anika masih belum sembuh total. Saud Nevan mendapat anggukan dari Kalinga. Lalu bagaimana dengan keluarga Nawel? Daddy tidak terima putri Daddy diperlakukan begitu. Ucap Eros yang masih marah dengan keluarga Nawel. Soal Mateo biar Nevan yang urus dad. Ucap Nevan sambil tersenyum misterius. Kalinga bergidi ngeri melihat senyuman misterius Nevan. Ia baru melihat aura lain yang keluar dari wajah Nevan. Dia seperti psikopat batin Kalinga bergidi. Daddy serahkan keluarga Nawel sama kamu. Tapi kalau kamu lamban maka Daddy yang akan bertindak. Ucap Eros. Iya dad. Saud Nevan. Lalu kapan kamu mau menikah gak? Adikmu sudah ketemu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kamu menikah. Tanya Eros. Dulu saat disuruh menikah Kalinga akan selalu beralasan menunggu adiknya ketemu. Baru dia akan menikah dan sekarang Eros menagih itu. Jodohkan aja dad. Saud Nevan mengompori mertuanya. Kalau sudah waktunya pasti Kalinga menikah dad. Saud Kalinga tinggal santai. Tak lama Anika dan Syaira datang dan ikut bergabung dengan mereka. Sini sama opa. Ucap Eros sambil merentangkan kedua tangannya. Anika pun memberikan putranya kepada dadinya. Lantas dia duduk di sebelah suaminya. Kau sedang apa nyonya? Apa ada yang kamu inginkan? Kanya Nevan. Saat istrinya menduselkan wajahnya ke ketiak suaminya. Aku lapar Hani. Bisik Anika malu. Membuat Nevan menepuk keningnya. Istrinya masih malu. Makanya tidak berani mengambil makan sendiri. Mungkin karena baru hari ini dia tinggal di mansion di Askara. Makanya dia masih ingin berbuat sesuka hatinya. Anika kenapa Van? Tanya Syaira yang sejak tadi melihat interaksi mereka berdua. Lapar katanya Mam. Saud Nevan langsung dapat cubitan dari sang istri. Nevan tertawa kecil melihat istrinya salting. Ya ampun sayang. Kenapa tidak bilang sama Mami? Tidak perlu malu. Ini kan rumah kamu juga. Menyep Syaira. Kan Anika baru di rumah ini, Mam. Saud Anika sambil menggaruk kepalanya. Ayo kita makan siang. Daddy juga sudah lapar nih. Aja Eros yang sudah berdiri sambil menggendong cucunya. Mereka akhirnya beranjak dari ruang keluarga dan berjalan menuju ke ruang makan. Biar Ares sama Anika, Dad. Daddy makan aja dulu. Ucap Anika. Kamu makanlah dulu. Tadi katanya lapar. Biar Ares sama Daddy aja. Ucap Eros. Iya, nanti biar Mami yang suapin Daddy. Kamu makan yang banyak supaya asik kamu tuh lancar. Selah Syaira. Baik, Mam. Ucap Anika. Lalu mendudukkan tubuhnya di sebelah Nevan. Anika mengambilkan nasi serta lau untuk suaminya dulu. Setelah selesai, baru dia mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Tuh, lihat gak? Kalau sudah menikah, jadi ada yang melayani kamu. Seperti Daddy sama Nevan. Yang dilayani istri kita masing-masing. Sindir Eros. Kalingga diam mengedikan bahunya acu. Ia fokus makan mengabaikan sindiran Daddy-nya. Kalingga melirik ke samping. Dia melihat adiknya yang makan dengan begitu lahap. Cih, tadi sok-sokan malu minta makan. Sekarang malah rakus begitu. Sindir Kalingga yang langsung kena geplak sama Daddy-nya. Diam, jangan ganggu adiknya. Biarkan dia makan dulu. Omel Eros. Anika tersenyum mengejek ke arah kakaknya. Kalingga mendengus kesal karena orang tuanya selalu membela adiknya. Udah lah, Kalingga tidak akan pernah menang melawan si Bontot. Bagaimana Tuan Mateo? Apa Anika mau menggantikan Akira menikah dengan Arwan? Tanya Lawson yang datang ke rumah Nawel. Tidak, Anika tidak pernah mau pisah dengan suaminya. Saud Mateo. Lalu bagaimana dengan Akira? Apa dia masih mau bertahan dengan Arwan? Tanya Lawson. Tidak, Akira tetap akan bercerai dengan Kak Arwan. Setelah Akira tiba-tiba dari belakang. Kalau kamu masih kekeh pisah sama Arwan, maka saya akan menarik investasi saya dari perusahaan Nawel, Ancam Lawson. Tidak akan ada yang bercerai. Akira tetap akan menjadi istri Arwan. Saud Mateo cepat sebelum putrinya kembali bersuara. Kamu sebagai istri harusnya bisa mengambil hati suamimu. Buat dia jatuh cinta padamu, ucap Mateo. Akira tidak mau, Pak. Akira tetap mau pisah sama Kak Arwan. Akira akan kembali membujuk Kak Anika untuk menggantikan Akira. Keke Akira keras kepala. Prak! Mateo mengebrak meja dengan keras. Dia geram dengan kelakuan putrinya yang semakin hari semakin keras kepala. Apa kamu bodoh, Akira? Apa kamu benar-benar ingin melihat perusahaan kita hancur, ha? Bentak, Mateo. Yang kamu hadapi sekarang bukan cuma keluarga Alexander, tapi juga keluarga dia sekarang. Kalau kamu mau menjadi gembel, maka lakukan. Tapi jangan pernah panggil aku papa. Karena aku tidak sudi mempunyai putri pembangkang seperti kamu. Tegas, Mateo. Pulanglah ke apartemen suamimu, Akira. Sudah seharusnya kamu kembali tinggal bersama Arwan. Bagaimanapun juga, saat ini statusmu masih istri sah dari Arwan. Ucap Mateo meminta putrinya kembali kepada Arwan. Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit. Akira tidak mau kembali. Kalau mau ke Arwan aja yang suruh tinggal di sini. Tolak Akira. Arwan itu suamimu. Jadi kamu yang harus mengikuti di mana suamimu tinggal. Kalau kau seperti ini terus, kapan kau akan membuat Arwan jatuh cinta, ha? Ucap Mateo. Akira tidak mencintai ke Arwan, Pak. Akira mencintai Nevan. Senta Akira membuat Mateo semakin marah dengan putrinya. Ikuti ucapan papamu, Akira. Jangan membuat keadaan semakin rumit. Ucap Agni dengan tegas. Apa Mama Ptega melihat Akira disakiti ke Arwan, Ma? Liri Akira yang begitu kecewa dengan sang Mama. Apa kamu rela melihat perusahaan Nawel hancur dan menjadi gelangdangan, ha? Kau yang membuat keadaan ini rumit, jadi kau juga harus terima konsekuensi dari perbuatan kamu sendiri. Ucap Agni. Agni tidak mau menjadi gembel. Makanya, dia rela melihat putrinya tersakiti oleh Arwan daripada dia menjadi gelangdangan di jalanan. Karena merasa tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, akhirnya Akira memutuskan untuk pulang ke apartemen suaminya. Ia akan mencari cara untuk bisa lepas dari Arwan tanpa harus melibatkan kedua orang tuanya. Akira mengambil tasnya, lantas pergi dari rumahnya menggunakan mobilnya. Ia mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang menuju ke apartemen suaminya. Pulang juga kamu. Ucap Arwan dengan sinis saat melihat Akira masuk ke dalam apartemennya. Akira hanya diam mengedikan bahunya acuh. Dia terlalu malas meladeni Arwan. Dia lebih memilih langsung masuk ke dalam kamarnya. Arwan mengepalkan tangannya saat melihat keberanian Akira yang mengabaikannya. Sayang, bagaimana dengan keluarga Nawel? Tanya Nevan saat mereka sedang berada di dalam kamar miliknya. Anika menghela nafas panjang. Ia sebenarnya malas mendengar lagi nama keluarga itu. Apalagi setelah tahu kalau Matteo Nawel sengaja memisahkan dirinya dengan keluarganya. Entahlah Hani, aku sudah malas dengan keluarga itu. Apalagi dengan Akira yang semakin hari semakin aneh aja. Saud Anika sambil merebahkan kepalanya di atas dada suaminya. Nevan tersenyum tipis mendengar jawaban sang istri. Kapan aku bisa menyentuhmu sayang? Tanya Nevan mulai memasukkan tangannya ke dalam piyama istrinya dan meremas dada istrinya. Jangan digituin, nanti susunya keluar. Ucap Anika menepis tangan suaminya yang bermain di dadanya. Kamu harus puasa selama dua bulan. Ibunya langsung membuat mata Nevan membola. Ia tercengang dengan jawaban istrinya. Bagaimana bisa dia puasa selama itu? Yang benar aja sayang, kenapa lama sekali protes Nevan? Tunggu darah nifasnya selesai Hani, saud Anika. Beli obat aja biar darahnya cepat berhenti. Ucap Nevan dengan konyol. Tidak bisa, kamu harus nunggu dua bulan. Titik, tegas Anika. Tapi bajumu ngajak aku berdiskusi sayang. Kesang Nevan. Istrinya memang menguji kesabarannya. Sudah tahu sedang tidak bisa disentuh. Tapi Anika justru memakai piyama yang begitu tipis dan seksi. Sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Di lemari cuma ada ini. Jadi ya, aku pakai aja. Ucap Anika. Besok aku belikan kamu baju puslib. Biar lekuk tubuhmu tidak terlihat. Saud Nevan dengan jengkel. Sabar Hani, kan cuma dua bulan. Ucap Anika sambil mengusap rahan tegas suaminya. Tapi yang bawah sana sudah on sayang. Rengek Nevan sambil menyebabkan selimutnya. Dan memperlihatkan kepada sang istri. Kebetulan dia hanya memakai boxer ketatnya saja. Kebiasaan Nevan kalau tidur hanya memakai boxer saja. Dut. Anika melihat milik suaminya yang sudah mengeras di balik celana dalamnya. Sayang, bukankah yang puasa cuma bibir bawah? Ucap Nevan. Hah? Maksudnya? Ucap Anika. Anika bingung. Kau bisa memuaskannya dengan ini sayang. Ucap Nevan seraya mengusap bibir istrinya. Anika menelan salifanya dengan kasar. Mendadak tenggorakannya terasa kering. Sentuh sayang. Binta Nevan sambil menuntun tangan istrinya mengusap miliknya. Reflek Anika langsung menggenggam milik suaminya dan mengurutnya. Desah Nevan sambil memejamkan matanya menikmati pijatan istrinya di bawah sana. Anika semakin berani. Dia menurunkan celana boxer suaminya. Membuat milik suaminya mencuat dan berdiri begitu gagahnya. Masukkan sayang. Pinta Nevan. Anika mengaguk kecil. Dia menggenggam milik suaminya dan menundukkan wajahnya. Namun belum sempat Anika memasukkannya. Sudah terdengar suara tangisan putranya. Oe. Oe. Maaf Hani. Ares nangis. Ucap Anika melepas milik suaminya yang ada di genggamannya. Dan langsung beranjak dari atas tempat tidur. Lalu menghampiri putranya. Sayang kamu mau kemana? Terus nasibku gimana ini? Seru Nevan. Pake sabun dulu dad. Sabun di kamar mandi masih banyak. Kamu bisa menggunakannya. Saud Anika sambil berjalan menghampiri putranya. Anika mengangkap putranya dari box bayi lalu menyusuinya. Shit. Kau mengganggu daddy boy. Ucap Nevan kesal sambil melirik ke bawah melihat miliknya yang masih tegang. Nevan meremat kepalanya frustasi. Dengan langkah lunglai, Nevan berjalan menuju kamar mandi. Terpaksa dia harus bersolo karir. Gara-gara putranya yang tidak bisa diajak kompromi. Setelah menuntaskan hasratnya dengan menggunakan sabun, Nevan keluar dari dalam kamar mandi. Dengan wajah cemberut, Nevan menghampiri istrinya yang sedang menimang putranya. Loh, kamu mandihani? Tanya Anika saat melihat suaminya hanya menggunakan handuk sebatas pinggang. Gumam Nevan langsung melumat bibir istrinya dengan rakus. Setelah puas, baru dia melepaskan tautan bibirnya. Kamu ini kalau anaknya jatuh gimana? Ucap Anika dengan kesal. Tidak mungkin jatuh, kan aku pegangin. Saud Nevan tersenyum tengil. Dia sudah tidur sayang, kenapa tidak kamu taruh di bok aja? Ucap Nevan melihat putranya yang sudah membejamkan matanya. Nangis honey, ucap Anika. Coba kamu taruh di atas ranjang. Usul Nevan. Dengan perlahan, Anika merebahkan tubuh putranya di atas ranjang. Tadi, Anika sudah menidurkan dia di dalam box. Tapi putranya terbangun dan menangis. Dia tidak. Nangis lagi honey, ucap Anika tersenyum. Masih bayi saja sudah meresahkan. Tahu aja biar dadinya tidak bisa peluk maminya. Deca Nevan melihat kelakuan putranya. Sabar honey, ucap Anika. Nevan menghampiri istrinya dan memeluknya dari belakang. Tapi lihat sayang, wajahnya ngeselin, ucap Nevan menatap putranya yang sedang terelap. Ngeselin juga itu putramu, jika kamu lupa dad. Seru Anika. Nevan terkeke, dia sering cemburu dengan putranya karena sering menguasai istrinya. Membuat dia susah bermanja-manja dengan istrinya. Dia sudah menguasai milikku yang ini honey, ucap Nevan sambil meremas dadah istrinya. Plak, Anika memukul tangan nakal suaminya. Kan sebelum dia lahir, kamu sudah menguasainya. Sekarang giliran sama anaknya. Ucap Anika sambil menghela nafas pelan. Suaminya terlalu kekanak-kanakan, cemburu sama anaknya sendiri. Sampai kapan dia terus menyusu? Tanya Nevan. Dua tahun, jawab Anika asal. Lama sekali, enam bulan aja ya, protes Nevan. Tahu ah honey, kamu ini kayak anak kecil. Kesal Anika. Dia melepaskan tangan suaminya yang melingkar. Sedangkan Nevan memakai celananya lebih dulu baru menyusul istrinya. Bersambung.